Hai semua di video kali ini aku mau membuat somai ayam ini enak banget rasanya mirip banget kayak somai ayam di Chinese food gitu Nah apalagi ini sambal kacangnya bener-bener sedap banget rasanya unik banget guys Oke guys bagaimana cara buatnya langsung aja yuk kita simak videonya pertama-tama kita buat somainya dulu masukkan sebagian daging paha ayam kemudian masukkan bawang putih yang sudah dicincang lalu masukkan bumbu-bumbu yaitu gula pasir garam penyedap dan juga merica kemudian di blender jika sudah kemudian buka tutup blendernya kemudian masukkan sisa daging paha ayamnya lalu masukkan putih telur minyak ikan lalu air dingin kemudian saya masukkan labu siam ini saya masukkan di blender karena labu siamnya saya parut kasar jadi supaya halus juga ya lalu tutup lagi blendernya kemudian blender sampai halus nah ini dia tekstur adonannya setelah di blender seperti ini ya selanjutnya pindahkan ke baskom lalu masukkan daun bawang yang sudah diiris-iris lalu aduk rata lalu masukkan tepung terigu lalu aduk rata kemudian masukkan tepung tapioca secara bertahap lalu aduk rata lakukan terus sampai tepung tapioca nya habis ya nah ini dia tekstur adonannya setelah diaduk rata dengan tepung hasilnya seperti ini ya selanjutnya panaskan kukusan lalu oles alas kukusannya dengan minyak supaya nanti somanya tidak lengket selanjutnya ambil satu sendok makan adonan shomai kemudian dibulat-bulatkan dengan sendok nah seperti ini kemudian ditaruh di alas kukusannya kemudian ambil lagi adonannya lakukan terus hal yang sama sampai habis ya jika sudah dibulatkan semua kemudian rapikan menggunakan garpu supaya pinggirannya bercorak jika sudah kemudian tutup kukusannya lalu kukus selama 15-20 menit dengan api sedang nah ini dia setelah 15 menit kukus somanya sudah matang kemudian diangkat ya selanjutnya kita buat sambal kacangnya panaskan minyak goreng apinya kecil saja ya kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dipotong-potong lalu masukkan kemiri yang sudah digeprek kemudian tumis sampai harum dan warnanya menggelap nah jika sudah kemudian masukkan cabai merah keriting dan cabai rawit kemudian tumis lagi sampai semuanya matang ya nah ini dia semua bahannya sudah matang dan juga sudah harum ya kemudian diangkat selanjutnya siapkan lagi blender kemudian masukkan bahan-bahan yang sudah ditumis tadi lalu masukkan kacang panah goreng lalu masukkan sedikit air kemudian blender sampai halus nah setelah di blender hasilnya seperti ini ya kemudian tumis menggunakan minyak yang sudah dipakai untuk menggoreng bawang tadi kemudian masukkan daun jeruk lalu gula merah atau gula aren kemudian masukkan sisa takaran airnya airnya saya masukkan ke dalam blender sekalian membersihkan blendernya kemudian aduk rata dan masak sampai mendidih ya jika sudah mendidih kemudian masukkan air asam jawa masukkan juga saus sambal dan juga garam lalu aduk rata dan masak sampai kental ya jika sudah kental kemudian masukkan larutan tepung beras dengan air kemudian masak lagi sampai benar-benar kental ya dan warnanya juga lebih gelap nah ini dia sambal kacangnya sudah jadi sudah kental banget kemudian diangkat ya nah ini dia somai ayamnya sudah jadi ini wangi banget ya guys tapi ini belum semuanya ya masih ada yang masih dikukus nah ini sambal kacangnya oke guys aku udah gak sabar nih pengen cepat-cepat nyobain oke teman-teman sekarang aku mau cobain somai ayamnya ini pertama kali aku bikin ya teman-teman nah ini udah dingin ya nah kita lihat dalamnya seperti ini teksturnya ini coba ya kita lihat tuh membal ya mudah-mudahan ini empuk ya aku gak usah pakai sausnya dulu deh aku mau makan somainya dulu ya Bismillah hmm enak guri sedap saus kacangnya hanis guri sedap juga ini bikin ngebalance rasa si somainya ini enak banget loh saus kacangnya bener-bener sedap banget aku belum pernah cobain saus kacang kayak begini ini duh the best banget ini hmm ratunya juga udah empuk ya kenyal seksurnya pas enak banget temen-temen harus coba bikin ya yang digagal loh enak banget lagi lagi nih ini kalau pakai udang pasti lebih enak lagi guys ini pakai ayam aja udah enak banget kayak gini ya udah teman-teman itu aja resep dan review dari aku semoga kalian suka ya oh iya ini menurut aku resep somainya lebih enak daripada resep somainya yang pernah aku share sebelumnya ya mantep pokoknya oke guys thanks for watching selamat mencoba ya bye-bye bye